Chelsea dikabarkan siap menebus Rafinha dengan mengajukan penawaran kepada Barcelona. Sementara itu, Manchester United berpeluang gagal mendapatkan tanda tangan Mason Mount. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut ini. Tim Nasional Inggris U21 berhasil meraih kemenangan dalam laga lanjutan Group C Piala Euro U21 menghadapi Israel. Dalam laga itu, squad The Three Lions berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Di babak pertama, Anthony Garden berhasil membuka keunggulan lewat golnya di menit ke-16 laga berjalan. Kemudian disusul oleh gol dari Emil Smithrow di menit ke-68 babak kedua. Kemenangan ini membuat Inggris memastikan tiket lolos ke babak selanjutnya. Squad asuhan Lee Carsley ini memuncaki kelas main Group C dengan raihan 6 poin hasil dari 2 kali kemenangan. Tim Nasional Italia melakoni lanjutan babak Group Piala Euro U21 saat berhadapan dengan Swiss. Pada laga itu, squad Gli Azuri Junior sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-3. Gol-gol Italia berhasil dilesahkan oleh Lorenzo Pirola, Wilfried Gnotto, dan juga Fabiano Parisi. Sedangkan Swiss cuma mampu membalas lewat Kasriot Imeri dan juga Zeki Atmudi. Hasil ini membuat squad asuhan Paolo Nicolato meraih kemenangan pertama di ajang ini. Italia kini bercokol di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Fulham serius untuk membenahi tim untuk menjalani kompetisi musim depan. Squad The Cottagers dikabarkan sedang mengincar Lucas Ocampos dari Sevilla di bursa transfer kali ini. Mantan pemain dari Ajax Amsterdam ini merupakan sosok yang disukai oleh pelatih Marco Silva. Untuk memboyongnya, Fulham sudah menyiapkan mahar sebesar 15 juta euro. Di musim ini, Ocampos tampil gemilang bersama squad Los Palanganas. Sejak didatangkan, Ocampos sudah tampil sebanyak 35 laga dan menghadiahkan gelar Eropa bagi Sevilla. Masa depan Federico Chiesa bersama Juventus masih menjadi tanda tanya besar. Pemain asal Italia itu tercatat baru dimainkan sebanyak 21 pertandingan seri A musim ini. Minimnya menit bermain itu disebabkan karena cedera yang kerap menghantuinya. Hal ini pun membuat manajemen Bianconeri mulai berpikir untuk melepas Chiesa di musim panas ini. Mendengar hal itu, Asson Villa pun siap mengangkut Chiesa dari kota London. Menurut kabar, squad tasuhan Unai Emery itu siap menawarkan mahar 60 juta euro atau 984 miliar rupiah. Mantan pemain Fiorentina ini bakal disiapkan sebagai amunisi baru di musim depan. Seperti diketahui, squad The Villa memang membutuhkan kedalaman squad yang mumpuni. Sebab Aston Villa nantinya akan bermain di kompetisi Eropa yakni UEFA Conference League. Sebelumnya, mereka sudah mengamankan Yuri Tilman secara bebas transfer. Manchester City mendapatkan angin segar dalam perburuan pemain incaran mereka yakni Josco Gvardiol. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Italia yakni Fabrizio Romano. Romano mengatakan jika Gvardiol telah mencapai kesepakatan personal dengan manajemen Manchester City. Oleh sebab itu, pemain asal Kroasia ini pun akan segera merapat dalam waktu dekat. Saat ini, kedua belah pihak masih berdiskusi terkait harga yang harus ditebus oleh The Citizen. Dari laporan yang sama, RB Leipzig baru akan melepas Gvardiol dengan kisaran harga 100 juta euro. Arsenal mendapatkan lampu hijau untuk memboyong jurian Timber dari Ajax Amsterdam. Back asal Belanda tersebut dikabarkan telah setuju untuk pindah ke Emirates Stadium dalam waktu dekat. Dilansir dari media gol, pemain berusia 22 tahun tersebut setuju dengan tawaran gaji yang diajukan Arsenal. Kabarnya, Timber akan mendapatkan gaji sebesar 8 juta euro per musimnya. Saat ini, kedua belah pihak sedang diskusi soal harga sang pemain. Arsenal sempat mengajukan tawaran kedua sebesar 30 juta euro. Akan tetapi, Ajax menolak karena menginginkan harga 50 juta euro. Usai resmi menjadi pelatih baru Chelsea, Mauricio Pochettino sudah memiliki daftar pemain yang diinginkannya. Salah satu pemain yang tengah diincar adalah winger Barcelona, yakni Rafinha. Gelandang asal Brazil tersebut rupanya telah mencuri hati pelatih Argentina tersebut. Mauricio Pochettino menilai jika kehadiran Rafinha akan menjadi pembeda di lini serang The Blues. Apalagi peluang Chelsea mengait Rafinha terbuka lebar. Pasalnya, Barcelona disebut siap untuk melepas mantan pemain Leeds ini dengan bahar sebesar 60 juta euro. Dana transfer Rafinha sangat dibutuhkan oleh Blaugrana untuk menstabilkan keuangan klub. Christian Pulisic telah mengkonfirmasi keinginannya untuk meninggalkan Chelsea di musim panas ini. Alasannya, pemain Amerika Serikat ini tidak kunjung menekan kontrak barunya. Kontrak Pulisic di Stamford Bridge sendiri akan berakhir pada tahun 2024. Di sisi lain, keinginan Pulisic untuk angkat koper adalah karena minim jam menit bermain di musim ini. ESPN mengambarkan jika Christian Pulisic banyak diminati oleh berbagai klub besar Eropa. Mulai dari AC Milan hingga klub kaya raya Premier League, yakni Newcastle United. Tottenham Hotspur sedang membutuhkan sosok back tengah baru untuk mengarungi musim depan. Dilansir dari The Telegraph, The Lily White tengah mengincar Gleison Bremer dari Juventus. Di musim ini, back asal Brazil itu tampil tangguh mengawal lini pertahanan Bianco Neri. Terbukti, Bremer mampu memainkan 44 pertandingan di berbagai kompetisi. Menurut laporan, Bremer dianggap cocok dengan skema permainan Tottenham Hotspur. Apalagi The Lily White baru saja dilatih oleh manajer kenamaan yakni Eng Postekoglu. Hanya saja Tottenham Hotspur harus mengeluarkan modal besar untuk menggait Bremer ke kota London. Sebab Juventus sendiri membanderol harga sang pemain di kisaran 41 juta euro. Selain itu, mereka juga harus menebus kontrak Bremer sebesar 5 juta euro per musim. Kontrak Bremer bersama Bianco Neri sendiri baru akan berakhir di tahun 2027 mendatang. Real Madrid dikabarkan tengah memantau wonderkid Fenerbahce yakni Arda Guller. Pemain 18 tahun ini tampil impresif sejak dipromosikan ke tim utama pada tahun 2021 yang lalu. Terbukti, dia telah memainkan 51 pertandingan dengan torehan 9 gol dan 12 asis. Gak cuma itu, Arda Guller juga turut membawa Fenerbahce meraih gelar juara Turkish Cup di musim ini. Marka menggambarkan jika Real Madrid hanya mengeluarkan mahar sebesar 16 juta pound sterling saja. Hanya saja Los Blancos harus bersaing dengan Benfica dan juga Sevilla yang juga meminatinya. AC Milan berburu gelandang anjar untuk menggantikan Sandro Tonali yang baru saja hengkang. Salah satu targetnya adalah pemain yang membela AZ Alkmar yakni Tijani Rangers. Pemain asal belada ini punya performa apik di squad Cheesehead. Tijani sukses melesakan 7 gol dan 12 asis dari 54 pertandingan di musim ini. Untuk mendatangkannya, squad Rosoneri gak membutuhkan dana yang besar. Pasalnya AZ Alkmar mematok sang pemain dengan mahar murah sebesar 18 juta euro atau 295 miliar rupiah. Di sisi lain, Tijani merupakan pemain yang punya darah keturunan Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, dia sempat menolak tawaran naturalisasi dari Sintayong. AC Milan nampaknya mulai serius untuk mendatangkan Romelu Lukaku. Menurut kabar, manajemen Rosoneri sudah memulai proses negosiasi dengan bomber asal Belgia tersebut. Dilansir dari media gol, AC Milan akan mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro atau 656 miliar rupiah. Harga tersebut merupakan harga yang ditetapkan oleh Chelsea. Kabarnya, kedua belah pihak sedang dalam tahap pembicaraan. Seandainya negosiasi ini berjalan mulus, maka Lukaku menjadi salah satu pemain yang pernah membela dua klub kota Milan. Inter Milan menemui jalan buntu untuk mempermanenkan Romelu Lukaku. Pasalnya, Chelsea kekah meminta tawaran sebesar 40 juta euro atau sekitar 656 miliar rupiah. Maka dari itu, Inter Milan bakal mencari bomber lain di musim panas ini. Kabarnya, mereka siap mengalihkan target kepada striker Atletico Madrid yakni Alvaro Morata. Kan sekuat Nerazzurri untuk merekrut pemain asal Spanyol ini sangat terbuka lebar. Alasannya, Morata cuma memiliki klausul kontrak sebesar 10 juta euro dan menyisakan kontrak satu tahun lagi. Inter Milan dirumorkan mengincar Davide Fratissi di musim panas kali ini. Pemain Sassuolo itu diproyeksikan sebagai pengganti Marcelo Brozovic yang bakal hijrah ke Alnasser. Demi memboyongnya, skuad Nerazzurri sudah menyiapkan proposal dengan mahar yang cukup besar. Tawaran tersebut sebesar 40 juta euro atau sekitar 656 miliar rupiah. Fratissi sendiri berhasil tampil apik di lini tengah skuad Nero Verdi. Di musim ini, dia berhasil tampil dalam 37 pertandingan dan melesakan 7 gol. Meskipun begitu, Inter Milan harus bergegas untuk mengamankan jasanya. Pasalnya, ada tiri mereka yakni AC Milan siap menikung proses transfer ini usai kehilangan Sandro Tonali. Juventus bisa bernafas lega untuk mengarungi kompetisi musim depan. Alasannya, pelatih mereka yakni Massimiliano Allegri menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Sebelumnya, Al Hilal sangat serius mendatangkan pelatih asal Italia tersebut. Bahkan manajemen Al Zain siap memberikan bayaran sebesar 20 juta euro atau 325 miliar rupiah per tahunnya. Namun, tawaran proposal kontrak ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Massimiliano Allegri. Pasalnya, dia masih berhasrat untuk meraih gelar juara bersama skuad si Nyonya Tua. Keinginan Manchester United untuk memboyong Mason Mount mengalami suatu kendala besar. Pasalnya, Setan Merah harus bersaing dengan Bayer Munchen yang juga membinatinya. Mirar mengabarkan jika manajemen Bayer Munchen siap menembus Mason Mount sesuai dengan harga yang diinginkan Chelsea. Sebelumnya, mereka membanderol sang pemain dengan mahar 65 juta euro. Bayer Munchen saat ini memang sedang membutuhkan sosok gelandang yang baru. Thomas Tuchel selaku pelatih menilai jika Mason Mount menjadi sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Paris Saint-Germain napaknya mulai terbuka untuk menjual Kylian Mbappé ke Real Madrid. Bersumber dari tribuna.com, Les Parisien setelah mematok harga untuk bomber Perancis tersebut. Laporan itu menyebutkan jika Real Madrid harus menembus Mbappé dengan kisaran harga 200 juta euro. Harga tersebut belum termasuk yang diminta oleh PSG yakni sebesar 50 juta euro. Itu artinya Los Blancos harus menyiapkan dana setidaknya 250 juta euro untuk mengangkut Mbappé ke Santiago Bernabeu. Sayangnya, manajemen El Real enggan mengeluarkan modal yang besar tersebut. Real Madrid hanya bersedia membayar bonus Mbappé di kisaran 20 juta euro saja. Ibu sekaligus agen Mbappé yakni Faizal Lamari disebut telah melakukan pembicaraan dengan pihak Real Madrid. Sebelumnya, Ibu Mbappé juga sudah melakukan pertemuan dengan pemilik PSG yakni Emil Qatar. Faizal Lamari pun berharap jika kesepakatan ini akan berjalan secepat mungkin. Paris Saint-Germain sedang gencar untuk memboyong Lucas Hernandez di musim panas ini. Pemain asal Perancis ini didatangkan untuk menggantikan posisi dari Sergio Ramos yang telah hengkang. Menurut Fabrizio Romano, Lucas dan juga PSG telah mencapai kesepakatan secara personal. Sekarang, Les Parisiennes tinggal melakukan pembicaraan dengan Bayer Mucen. Di sisi lain, pasukan di Roten tidak keberatan jika harus kehilangan Lucas Hernandez. Akan tetapi, PSG harus memberikan tawaran sesuai dengan permintaan manajemen Bayer Mucen. Antuan Griezmann dikebarkan tengah menjadi incaran klub raksasa Arab Saudi yakni Al-Nasar. Rumor tersebut mencuat setelah Santi Auna membocorkan lewat Twitter pribadinya. Jurnalis Foodmerkato itu menyebut jika Griezmann telah bertemu dengan manajemen Al-Nasar. Namun, masih belum diketahui secara pasti kisaran harga yang telah diajukan dalam pertemuan itu. Seandainya negosiasi ini berjalan mulus, maka Griezmann akan menyusul Hakim Ziyeh yang juga disebut akan merapat ke Squad The Global. Al-Hilal resmi mendapatkan tanda tangan Khalidou Koulibaly pada dini hari tadi. Klub raksasa Arab Saudi itu menebus Koulibaly dari Chelsea seharga 23 juta euro atau 375 miliar rupiah. Koulibaly disebut sudah menanatangani kontrak selama 3 tahun. Berikutnya, dia juga akan mendapatkan gaji yang lumayan besar yakni berkisar 25 juta euro atau 408 miliar rupiah per musimnya. Selama berseragam The Blues, Koulibaly telah memainkan 32 pertandingan. Sayang, namanya pun tercoreng setelah sempat melakukan blunder fatal di lini pertahanan. Persija Jakarta meraih kemenangan saat berjumpa dengan Raja Buri FC di Laga Persahabatan. Bermain di Stadion Patriot, Macan Kemayoran menekuk sang tamu dengan skor tipis 1-0. Baru berjalan 20 menit, Laga sempat terhenti karena insiden listrik yang padang. Akibatnya, Laga pun sempat dihentikan selama beberapa menit, di mana kedua tim belum mencetak satu gol pun. Alhasil, kedua tim pun mengakhiri babak pertama dengan skor imbang kacamata. Memasuki babak kedua, Persija Jakarta mampu mencetak satu-satunya gol lewat Riko Siman Juntak. Gol tersebut tercipta setelah melakukan kerjasama apik dengan Rio Matsmura. Sampai peluit panjang dibunyikan, Raja Buri FC gagal melesakan satu pun gol balasan. Selesai pertandingan, pelatih Raja Buri FC yakni Carlos Pena merasa dirugikan. Dia mengatakan kalau insiden padamnya listrik membuat para pemain harus kehilangan fokusnya.